Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, selamat hampir berbuka puasa Ketemu lagi bersama Rizal Kadri dan juga Habib Jafar Bener, gak kerasa kita udah Wah, lapor moment Bukan puasanya, ini udah Pertengahan lah ya puasanya Tapi udah mulai terbiasa sih Karena kan, kalau misalnya hari pertama, hari kedua Mungkin yang terberat gitu loh Kayak siang-siang, apalagi Kayak harus tahan, gak makan, gak minum Tapi kalau udah pertengahan-pertengahan gini Udah mulai terbiasa perutnya Bener, udah mulai beradaptasi lah ya Betul, betul Walaupun tapi kalau ngeliat warung padang Di pinggir jalan, ada belok apa ya Ada bawaannya begitu Harusnya belok apa gak? Ya enggak Kecuali lo mau sedekah Oh ya bener Emang kadang gitu Sennya udah ke kanan gitu Tapi belaknya ke kiri Karena ada wartak di kirinya Itu mama lagi naik sekuter ya Tapi mudah-mudahan teman dana disini Sehat-sehat aja Mudah-mudahan teman dana disini Udah siap untuk ngobrol-ngobrol Barengan sama kita Dan udah punya banyak Pertanyaan-pertanyaan Nah, kali ini berhubung Udah di pertengahan bulan Ramadan ya Kita pengen nanya lagi ke Habib Jafar seputar amalan-amalan di bulan Ramadan Supaya bisa dibilang maksimal gitu Kalau misalnya kita pengen ngelakuin sesuatu kan gak boleh setengah-setengah Kalau bisa 100% Nah, selain niatnya udah ada Apalagi nih Bip, yang kita mesti persiapkan dan apa yang mesti kita lakukan Supaya Ramadan kita tuh maksimal Oke Pertama, niat tuh jangan sampai lupa ya Kenapa? Karena niat itu kewajiban Bagi seorang yang mau berpuasa dalam maksimal Itu harus diucapkan Antara maghrib sampai sebelum imsat Jadi harus diniatkan tuh Karena kalau enggak, akhirnya puasanya gak sah Oke Jadi penting banget tuh niat Dan kemudian yang kedua adalah Mengakhirkan sahur Oke Itu sunnah dari Nabi Muhammad Jadi sahur kalau kepepet-kepepet gak masalah? Sahur justru yang paling baik adalah Yang mepet-mepet imsat Bukan berarti di mepet-mepetin ya Maksudnya ya itu pas waktu sahur Jangan sahurnya itu jam 1 Gue dulu tuh kadang sahur jam 1 Itu pun instan gitu Pantesan Badan gak sehat, batin juga sakit gitu Kenapa? Karena ternyata kurang berkah juga Kurang berkah dan kurang gizi Karbu semua tuh Karena dicampur sama nasi Udah gitu pakai telur dadar Pakai telur dadar Kita bahas telur dadar aja Oh jangan dong Nah itu Jadi mengakhirkan sahur Oke Mengakhirkan sahur sampai menjelang imsat Kemudian yang ketiga itu Menyegerakan untuk berbuka Nah itu rahmatnya Allah ya Cintanya Allah kepada kita Ngertiin kita banget Sahur disuruh akhirkan Buka disuruh awalkan Ada keberkahan juga Kesunahan juga Ketika kita Menyegerakan berbuka Oke Jadi jangan soan gitu Bentar dulu Bentar dulu Gue sholat dulu ya Mohon maaf Anda alim boleh Tapi Bodoh jangan Iya Alim wajib Tapi jangan bodoh gitu Karena Harus disegerakan Berbuka puasa Oke Tapi gue pengen sholat dulu Gak apa-apa Lo nanti sholat Tapi paling gak Makan takjil dulu Batalin dulu Gak dibatalin sih Itu kan gak batal Oh iya benar Iya kan Salah juga Berbuka aja Berbuka Yang paling baik Berbukanya adalah Dengan kurma Oke Kurma Kemudian Kalau Manis gulanya tiga Jangan tiga Yang manis-manis sih Emang ya Sebagai Pengganti kurma Karena sebagian ulama Bilangnya Kenapa disuruh kurma Karena kurma itu manis Selain tentu Mantan anda Juga mungkin manis Lihatnya di hp aja Oh udah batal Udah buka Terus Kalau gak ada Air putih Oke Nah paling gak Minum air putih Setelah itu Kemudian mau sholat dulu Mau taraweh dulu Terserah lah Habis itu baru Mau makan Mau apa Iya Dan mungkin juga Perlu digarisbawahi Bahwa tidak ada Kesunahan dalam gorengan Oh Jadi gak harus Tapi kenapa Ketika buka meja Adanya tahu goreng Sama bawang Setiap hari Apalagi maksiat Ghibah Ghibah Tung jangan Ghibah Kemudian Sebenarnya gak mesti Di bulan ramadhan Selain bulan ramadhan Juga gak boleh Ghibah Tapi di bulan ramadhan Itu harus Lebih kuat lagi Kita menahan diri Dari Nyebarin hoax Ngebully Ngebully Kemudian Termasuk di media sosial Dan Dibalik Diisi dengan Hal-hal yang positif Kata-kata yang Positif Kemudian Juga Nabi itu Suka bersedekah Setiap hari Dan ketika Bulan ramadhan Kata Syedah Esa Lebih banyak lagi Dalam bersedekah Justru Lebih banyak lagi Yang dilakukan Dan salah satu Sedekah yang paling baik Di bulan ramadhan Adalah Ngasih makan Orang yang berbuka puasa Karena kata nabi Itu setara Dengan kamu Mendapatkan Satu pahala puasa Secara utuh Tapi bukan berarti Yaudah Gue gak usah puasa Tidak usah puasa Traktir teman-teman Enggak Enggak Puasa tetap wajib Bagi lo Tapi di luar itu Kalau lo pengen Nambah pahalanya Yaudah Itu penjelasan Dari Habib Jafar nih Terima kasih banyak Buat Teman Dana juga Yang udah komen-komen Dari tadi Ada beberapa pertanyaan Yang coba kita bacakan Pertanyaannya Menegangkan atau tidak Kita langsung coba lihat Ini kalau tap-tap layar Dapet singa gak? Bisa dapet singa Bisa cek Salah Bukan Bukan Ini kita lihat Ada siapa Oh ini ada yang nanya Kalau misalnya Amalan-amalan Sunnah Yang dapat melipat-gandakan Itu apa nih Atau amalan terbaik Apa sih yang kira-kira Bisa dilakukan Di bulan puasa ini ya Di bulan puasa itu Segala amalan Yang baik Dia dilipat-gandakan Pahalanya oleh Allah Oke Jadi Mau kita melakukan Apa aja kebaikan Itu pahalanya dilipat-gandakan Oleh Allah Nah Apa aja Yang bisa lakukan Selain tadi yang Kita udah bahas Pertama Adalah baca Quran Yang banyak Baca Quran Iya Banyak-banyak yang baca Quran Karena ini bulannya Al-Quran Oke Oke Kemudian yang kedua Ibadah-ibadah malam Sholat tarawih Oke Kemudian sholat witir Oke Kemudian yang Tahajud Dan lain sebagainya Kemudian yang ketiga Iqtikaf Nah Iqtikaf itu Memang kalau dalam Mata'ab Shafi'i di masjid Oke Jadi di masjid Kemudian flashback Sama dosa-dosa yang kita lakukan Apa yang saya lakukan Iya Kemudian Nah itu dimohonkan ampun Plus Kemudian merenungkan diri ini Mau dibawa kemana Mau dibawa kemana Jago Diri ini Habib jago juga main gitar ya Enggak Jadi mau dibawa Itu penting Karena Kita itu butuh sepi Untuk mengetahui Apa makna ramai Yang kita jalani selama ini Banyak orang kan Jalanin kerjaan Hobi Ya Autopilot aja gitu Benar kan Nah itu perlu direnungkan Di bulan Ramadan Itu sudah sesuai Enggak dengan visi hidup kita Apa visi hidup kita Kita gak minta hidup Dikasih sama Allah Maka visinya harus dari Allah Karena kita juga gak tau Harus ngapain Nah visi hidup dari Allah Itu Lu diciptain buat beribadah Nah itu Jadi hobi gue nih Ada nilai ibadahnya enggak Jangan cuma flexing Flexing aja gitu Atau Kayak apapun Kerjaan gue Udah diniatin ibadah enggak Dirapikan dengan iktikaf Bip seandainya gak bisa iktikaf Di masjid gimana Yaudah Kalian yang penting Menjalani rutinitas Iktikaf itu Yaitu tadi Refleksi diri Dan introspeksi diri Karena kata Nabi Introspeksi dirimu Sebelum nanti Kamu dihisap Sama Allah di akhirat Nah dilakukan Dimana aja Apalagi buat orang-orang Yang punya kewajiban Kayak dokter jaga Di rumah sakit Perawat jaga Di UGD Satpam Yang jaga komplek Atau Tempat-tempat lainnya Boleh itu sambil merenung Sambil ngeliat Dan mungkin mikirin flashback Apa yang telah kita lakukan Tapi jangan habis itu Dispill di Twitter ya Enggak, gak perlu Satu pertanyaan terakhir nih Dari teman Dana nih Pertanyaannya adalah gini Pengen baca Quran, babe Tapi bacanya lewat HP Emang boleh, babe? Boleh Gak apa-apa Baca Quran Yang gak boleh itu gak baca Quran Baca Quran emang pakai HP boleh Dan Enaknya juga HP Walaupun ada Qurannya Itu boleh dibawa ke kamar mandi Sebagai penghafal Al-Quran Juga boleh masuk ke kamar mandi Oke Gak masalah ya Oke Webjabat, terima kasih banyak Thank you Udah ngobrol-ngobrol dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita Dan terima kasih banyak juga Teman Dana udah Ikutan ngobrol Dan kalau misalnya belum sempat Ngasih pertanyaan Nanti kita akan ketemu lagi Di episode-episode berikutnya Selamat hampir berbuka puasa Dan kalau gitu kita ketemu di episode berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax